Halo guys, David disini, dan ini adalah Moto G5S Plus dan Xiaomi Mi A1. Video ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita soal kedua hape ini, yang sebelumnya udah kita bahas secara terpisah dan keduanya sama-sama dapetin rekomendasi dari saya, karena keduanya sama-sama hape bagus, tapi yang namanya calon pembeli atau penonton yang pengen tau-tau aja, tentunya bakal muncul satu pertanyaan lagi. Hape mana sih yang lebih worth it? Soalnya harga kedua hape ini gak jauh beda, Mi A1 3,1 juta, dan G5S Plus 3 juta, dengan catetan kalau harga dari G5S Plus adalah harga pre-order kemarin. Tapi pas udah kelar PO pun, harganya masih belum berubah, jadi kita anggap aja harga keduanya sama deh. Di video ini, saya bakal ngenilai keduanya pake standar hape bagus yang dikenalin oleh MKBSD, yang terdiri dari 5 poin utama, build quality, display, kamera, performa, dan baterai. Plus ada satu faktor lagi yang disebut sebagai faktor ekstra. Nah, ayo kita mulai aja pembahasannya dari bagian yang paling mudah dibandingin dulu, yaitu performanya. Kalau diliat dari spesifikasinya sih, kedua hape ini memang pantes ya buat dibandingin secara langsung, karena dapur pacunya memang gak jauh beda. Prosesornya sama-sama Snapdragon 625, GPU Adreno 506, RAM 4GB, layar 5 inci Full HD, 2 kamera 13MP vs 12MP, kamera depan 8MP vs 5MP, dan baterai 3000 mAh vs 3080 mAh. Perbedaan yang agak mencolok ada di kapasitas memori internalnya, yaitu 32GB buat G5S Plus, dan 64GB untuk Mi A1. Tapi kapasitas keduanya sama-sama bisa diperluas pake kartu microSD. Supaya performanya gak saya nilai pake perasaan doang, saya mutusin buat ngandalin 3 aplikasi benchmark yang saya rasa udah lumayan dikenal ya, yaitu Geekbench, Antutu, dan 3DMark. Hasilnya sih gak bikin saya terkejut, soalnya dengan spesifikasinya mirip, angka yang dihasilin keduanya juga harusnya mirip-mirip. G5S Plus unggul tipis di aplikasi Antutu sama 3DMark, dan A1 unggul tipis di Geekbench. Jadi rasanya aman lah ya, buat bilang kalau soal performa, Moto G5S Plus dan Xiaomi Mi A1 punya kualitas yang sama. Oke, sekarang kita bahas bagian baterai yang masih enak buat dibahas juga, karena masih bisa kita ukur pake angka. Biasanya sih, saya cuma pake satu pertanyaan aja waktu ngenilai baterai di video review. Apakah tahan buat dipake selama sehari penuh? Dan 2 HP itu bisa ngejawab pertanyaan saya dengan jawaban yang positif. Tapi karena ini video versus dan bakal banyak yang protes kalau saya pake perasaan doang, akhirnya saya ngandalin aplikasi Antutu Tester buat ngenilai keduanya. Apakah A1 lebih unggul karena punya baterai yang 80 mAh lebih banyak? Nggak juga sih. Hasil benchmarknya nunjukin kalau keduanya punya skor daya tahan baterai yang berbeda, yaitu 8.065 buat G5S Plus dan 6.948 buat Mi A1. Selain faktor itu, saya juga berani natapin Moto G5S Plus sebagai HP yang sedikit lebih unggul di sektor baterai, karena HP ini punya fitur turbo charge yang bisa ngecas HP dengan durasi yang lebih cepat dibanding Mi A1. Dalam waktu 30 menit, baterai G5S Plus yang awalnya 0%, udah keisi hampir 50%. Sementara A1 sekitar 35%an. Sementara buat durasi dari 0-100%, G5S Plus butuh waktu 1 jam 43 menit dan A1 butuh waktu 2 jam 10 menit. Harusnya saya ngasih keunggulan mutlak ke G5S Plus karena fitur fast charging bakal kepake banget waktu kita lagi buru-buru. Tapi akhirnya saya kasih keunggulan yang sedikit aja deh, karena dalam waktu 30 menit pertama, kecepatan ngecas yang ngebut itu bikin suhu buat G5S Plus lebih tinggi 5 derajat dari A1. Tapi kalau udah di atas 30 menit, suhu keduanya nggak bakal jauh beda. Sekitar 31-32 derajat. Oke, sekarang kita bahas bagian display. Dan di poin ketiga ini, saya ngenilainya udah mulai pake perasan. Atau lebih tepatnya pake mata aja. Nah, buat hal-hal umum kayak ukuran layar, jenis panel, dan resolusi, kedua hape ini sama aja ya. Sama-sama punya layar IPS 5,5 inci dan resolusinya Full HD. Menurut mata saya, warna yang dihasilin Moto G5S Plus keliatan sedikit lebih kontras dan cerah dibanding Mi A1. Apakah itu berarti lebih bagus? Ya nggak juga, soalnya ada kok pengguna yang lebih seneng warna yang nggak ngejreng banget. Tapi secara pribadi, saya lebih seneng warna yang kontras. Selain beda di tingkat kecerahan warna, layar kedua hape juga punya warna temperatur yang beda. Kalau G5S Plus keliatan lebih warm atau kekuningan, kalau A1 keliatan lebih cool atau kebiruan. Sekali lagi, buat selera saya sendiri, saya lebih seneng warna yang kekuningan karena lebih enak dilihat lama-lama. Layar Mi 6 yang agak kebiruan aja, selalu saya lapisin pake filter warna kuning. Mau siang atau malem. Dan sayangnya Mi A1 nggak punya fitur serupa sementara G5S Plus punya. Tapi ada satu bagian di A1 yang lebih unggul dari G5S Plus, yaitu tingkat brightness minimal yang bisa dihasilin. Buat bagian ini, layar A1 keliatan jelas lebih redup daripada G5S Plus. Mode layar yang sebegini redup, biasanya bakal berguna kalau anda mau main hape di bioskop. Kalau layarnya terang-terang kan bisa ngeganggu orang di sekitar anda. Sementara kalau slider brightness-nya kita maksimalin, keduanya kelihatan sama aja ya. Kira-kira kalau kita tempatin keduanya dalam kondisi terburuk, yaitu siang hari yang cerah di tepi pantai, layarnya bakal kelihatan kayak gini. Jadi untuk bagian layar ini, keduanya saya anggap imbang aja karena keduanya punya kelebihan masing-masing. Sekarang kita ke dua poin terakhir yang menurut saya sangat subjektif banget atau sesuai selera banget. Jadi tiap orang punya pendapat yang beda. Kalau anda udah megang keduanya dan punya pendapat yang beda dari saya, ya nggak masalah, tulisin aja pendapat anda di kolom komentar. Poin keempat, desain. Secara penampilan, kedua hape punya sifat yang berbeda banget. G5s Plus kelihatan berkarakter karena punya penampilan yang Motorola banget, sementara Mi A1 punya penampilan yang jenerik banget. Mirip hape-hape lain kayak OnePlus 5 atau iPhone 7 Plus. Tapi walaupun keduanya punya sifat yang berbeda, saya punya pendapat yang sama soal penampilan keduanya. Yaitu, biasa aja. Oke lah, G5s Plus memang punya karakter, tapi tonjolan kamera di bagian belakangnya terlalu mencolok. Kalau A1, bagian depannya yang boring banget. Jadi buat penampilan, saya kasih nilai yang seimbang aja lah. Itu soal penampilan. Tapi kalau soal build quality, ceritanya beda banget. Kalau anda udah nonton video review G5s Plus di channel ini, anda pasti udah tau kalau saya suka banget sama build quality bodinya yang kerasa kayak OnePlus 3T yang harganya 2x lipat. Feel dalam genggamannya juga kerasa lebih mantep berkat desain melengkung di sisi belakangnya. Sementara buat Mi A1, bodinya memang sama-sama kebuat dari metal sih, dan bentuknya pun lebih tipis, tapi build quality-nya kerasa beda banget gitu sama G5s Plus. Mungkin saya bisa gambarin tingkat kekokohannya dari suara ketokan ini. Selain itu, finishing yang ada di A1 juga kerasa kurang sempurna karena tepi yang di port USB Type-C-nya kerasa tajam. Memang hal kecil sih, tapi buat saya ini jadi poin yang harus disebutin. Jadi buat desain, saya ngerasa penampilan keduanya biasa aja, tapi soal build quality, G5s Plus menang jauh dari A1. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir yang penilaiannya saya serain ke anda, yaitu kualitas kameranya. Sebelum kita lihat fotonya, saya mau jelasin dulu perbedaan sistem dua kamera di kedua hape. Di Mi A1, kedua lensanya beresolusi 12MP. Yang satu lensa wide, yang satu lagi lensa tele. Lensa wide berfungsi buat ngambil foto dengan sudut pandang yang lebih luas, sedangkan tele buat mengambil foto dengan sudut pandang yang lebih sempit. Tapi jaraknya jadi bisa kerasa lebih deket. Serasa pake zoom gitu lah, tapi yang ini optical zoom. Lensa tele ini juga bisa dipake buat mode portrait yang nanti silahkan anda nilai sendiri kualitasnya. Nah, sedangkan buat Moto G5s Plus, kedua lensa sama-sama beresolusi 13MP. Yang satu lensa RGB, dan satu lagi monofrome buat mengambil data kedalaman atau depth dari objek yang difoto. Data dari depth ini bisa dipake buat beberapa hal, kayak mengatur tingkat blur pada background, terus kita juga bisa misain objek yang difoto sama background buat dikasih efek warna terpisah, dan satu lagi efek yang biasanya saya pake buat lucu-lucuan aja, yaitu efek background replacement yang bisa misain objek yang difoto buat digabungin sama foto yang lain. Sementara buat kamera depan, Mi A1 punya satu kamera dengan resolusi 5MP, dan G5s Plus punya resolusi 8MP. Kamera depan dari G5s Plus sendiri dilengkapin sama lampu flash yang bakal berguna banget kalo anda pengen selfie dalam kondisi yang gelap, kayak di konser misalnya. Oke, sekarang langsung kita liat aja kualitas kamera dari kedua hape ini. Disini saya bakal pake metode blind test, biar fanboynya nggak keluar lah. Biasanya kalo kita udah tau hape mana buat foto yang mana, kita bakal belain hape itu walaupun mata kita bilang kalo fotonya lebih jelek. Jadi, saya bakal tunjukin hasil fotonya dulu, baru kasih tau hape mana yang dipake buat motret. Semua foto saya ambil pake mode HDR auto. Anda boleh banget kok buat komen anda seneng kualitas foto yang mana. Contohnya, seneng G5s Plus 6x dan A1 4x. Kalo ada hape yang dapetin 8 poin ke atas, ya berarti sifat kameranya sesuai sama selera anda. Kalo di bawah itu berarti kualitasnya lumayan seimbang lah. Dan langsung kita mulai aja. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masuk ke bagian selfie. Dan abis ini video. Oke, jadi ini adalah video saya lagi ngerekam sambil jalan dengan kecepatan yang bisa dibilang lambet sih. Misalnya saya cepetin kaya gini, Kayaknya goyangan dari Mi A1 lebih kerasa ya. Kalo buat kualitas suaranya sebenernya saya belum tau kaya gimana. Tapi bakal saya bahas di lewat voiceover saya. Jadi, kita liat aja nanti. Tapi kalo diliat dari previewnya sih, Kayaknya ini goyang. Ya, Mi A1 kayaknya lumayan goyang sih. Oke. Ini kita puter. Kita coba jalan balik lagi. Kayaknya udah cukup lah ya buat gambaran. Jadi, Anda seneng yang mana? Buat kamera belakang, saya kasih skor 6 ke Xiaomi dan 4 ke G5S Plus. Karena kamera utama Xiaomi memang bagus, terutama mode potretnya. Tapi buat selfie dan video, E1 dapetin skor 0. Karena ya mungkin Anda udah tau kenapa ya. Sekarang kita lanjut ke poin terakhir. Yang memang gak masuk ke 5 poin di atas, Tapi buat saya lumayan kerasa buat sebagian pengguna. Yaitu ekstra. Satu, G5S Plus punya NFC, Mi A1 enggak. Buat pengguna yang biasanya pake kartu flash atau e-money dan sejenisnya, Fungsi NFC ini bakal berguna banget buat ngecek saldo secara cepat. Pengguna yang pake t-cash juga jadi gak perlu bawa-bawa tag NFC kemana-mana. Cukup pake HP aja. NFC juga bisa dipake buat transfer data dan banyak fungsi lain. Tapi yang masih umum dipake di Indonesia masih buat ngecek saldo aja sih. Dan kayaknya kebutuhan NFC bakal tambah tinggi karena kita gak bisa lagi bayar tol pake Dutunai. Dua, Mi A1 punya sensor kompas G5S Plus enggak. Sensor kompas berguna buat... Ya, sesuai namanya. Yaitu buat nunjukin arah matangin. Kayaknya gak perlu banyak dijelasin ya karena fungsinya udah lumayan umum. Tiga, User Interface sama aja. Sebagai HP Android One, Mi A1 menggunakan sistem operasi stok Android yang didukung langsung oleh Google. Dan katanya udah dapetin jaminan update sampe Android Pay. G5S Plus sendiri udah dapetin jaminan kalo dia bakal diupdate ke Android Oreo. Kalo secara easy sih, tampilan keduanya gak jauh beda ya. Karena UI dari HP Moto memang terkenal mirip sama stok Android. Tapi saya ngasih poin buat G5S Plus karena punya fitur gesture yang praktis banget dan sering saya pake. Kayak shake HPnya buat hidupin center, plus twist HPnya buat masuk ke kamera. Ada beberapa gesture lain juga, tapi saya cuma pake 2 gesture itu aja kok. Empat, Mi A1 punya infrared blaster G5S Plus enggak. Buat anda yang sering mager buat nyari remote TV, atau AC, atau remote apapun, anda bisa manfaatin aplikasi Mi Remote sebagai penggantinya karena Mi A1 udah punya pemancar sinar infra merah. Jadi kalo anda lagi di JNA atau tempat nunggu lain dan pengen ganti saluran TV-nya, bisa. Asal enggak ketahuan aja. 5. G5S Plus punya FM radio Mi A1 enggak? Fitur yang kedengeran jadul ini memang keliatan enggak penting sih. Tapi percaya atau enggak, enggak sedikit pengguna HP yang manfaatin fitur ini buat dapetin hiburan gratis tanpa pulsa atau koneksi internet. Jadi poin ini harus saya sebutin. Kita memang bisa sih nginstall aplikasi radio di Mi A1, tapi koneksinya pake kuota internet dan bukan jaringan FM yang lebih lengkap. Nah, jadi kesimpulannya. HP mana sih yang lebih worth it? Jawabannya tergantung. Dengan harga yang sama, saya tanpa ragu bakal bilang kalau G5S Plus adalah HP yang lebih worth it secara keseluruhan. Waktu tau harga G5S Plus ini, saya sendiri agak heran karena harganya ya lumayan nggak masuk akal. Soalnya buat saya harga wajar HP ini adalah 4-4,5 juta. Kalau 3,5 juta pun, saya rasa G5S Plus masih lebih worth it dibanding A1. Tapi perlu diingat aja, kadang-kadang keputusan kita buat milih HP memang nggak pake logika ya, karena pasti ada masukin faktor perasaan juga. Jadi ya, sesuaiin aja sama selera Anda. Tapi kalau Anda nanya selera saya, saya sudah kasih tau jawabannya. Demikian video perbandingan Gadget In untuk Xiaomi Mi A1 dan Moto G5S Plus. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!